Klik Presiden nomor urut 1, Muhammad Iskandar, meminta pendukungnya untuk membantu kemenangan di Pilpres 2024. Ia mengatakan jika pasangan Amin tidak menang, Indonesia terancam hancur. Hal itu disampaikan Muhammad saat pidato di acara konsolidasi pemenangan Amin di Ancol Beach City Mall. Ia awalnya menyampaikan para pendukung yang hadir menjadi ujung tombak penentu kemenangan. Muhammad Iskandar mengatakan tidak akan melupakan satu suara untuk pasangan Amin. Ia juga menyebut akan memasukkan semua pemilih Amin sebagai catatan dalam perjuangan PKB untuk Indonesia. Adapun, Cahimin mengaku sudah menyiapkan strategi jelang debat Capres-Cawapres. Saya wajibkan suara untuk tampakkan segera bagi. Untuk yang dicatatkan, pencubah untuk PKB untuk negeri yang kita cintai. Keringan kalian, jering bahaya kalian, semangat kalian tidak akan menang, tidak siap. Karena apa yang disampaikan Mas Anis itu? Urgensi kebutuhan kalau kita tidak menang, Indonesia dalam ancaman bahaya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua Dewan Pengarah Tim Pemenangan Prabowo Gibran, Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Cawapres nomor urut 1 Muhammad Iskandar soal Indonesia terancam hancur jika pasangan Amin tidak menang di Pilpres 2024 nanti. Erlangga menilai menang dan kalah di pemilu adalah hal yang biasa. Erlangga menambahkan siapapun yang menang atau kalah di Pilpres 2024 tidak akan berpengaruh pada roda pemerintahan. Ini pemilu sudah setiap 5 tahun, jadi menang kalah itu suatu hal yang biasa, namun pemerintah jalan terus. Dan kita sudah mengatakan bahwa kunci stabilitas politik Indonesia adalah regular election. Jadi ini yang sudah diapresiasi oleh berbagai negara dalam pertemuan APEC G20, saya menampingi Bapak Presiden, Indonesia diapresiasi negara demokrasi terbesar.